Baik Sobat Vitek, kita akan lanjut untuk review pemasangan perdam panas dan suara pada mobil Kia Sonet tahun 2021. Kemarin kita sudah membahas tentang apa fungsi dari perdam suara, yaitu untuk memblok suara dari luar atau road noise, juga memfilter suara hingga ke dalam kabin menjadi lebih kedap atau lebih sunyi. Nah, sekarang kita akan telusuri review untuk metode pemasangan perdam suara pada pintu, yaitu melalui tiga tahap. Dinding bagian dalam kita lapisi dengan menggunakan sunproof agent, lalu diberi lembaran perdam pada dinding bagian dalam, Terakhir, tahap ketiga, yaitu kita akan tutup dengan lembaran pintu door trim. Nah, saya akan ajak Sobat Vitek untuk melihat lebih sejauh bagaimana itu lapisan sunproof yang diulas pada dinding bagian dalam. Baik Sobat Vitek, teknisi dari Vitek perdam tadi sudah melapisi dinding bagian dalam dengan menggunakan sunproof agent secara dual layer. atau dua lapis, yaitu vertikal dan horizontal, berfungsi agar klat menjadi lebih pokok dari benturan, jadi intinya tidak mudah penyok. Kedua, dia juga bisa memblok suara berisik atau road noise dari bagian luar, sehingga tidak meresah masuk ke dalam kabin. Lalu setelah itu, lembaran tipis dari Vitek ini akan melapisi dinding bagian dalam. Sama, dia juga berfungsi untuk memfilter suara berisik dari luar. Jadi, Sobat Vitek tidak usah khawatir, karena bobot dari lembaran Vitek ini sangat ringan, tidak berubah bentuk, juga tahan lama. Nah, itu adalah keseluruhan dari tahapan untuk pemasangan peredam suara pada pintu. Lembaran tipis pintu door trim, ini adalah tahap akhir atau tahapan ketiga dari peredam pintu akustik. Jadi, Sobat Vitek, jangan lupa. Untuk peredam suara pintu mempunyai tiga tahap. Pertama, lapisan santruf agent pada plat bagian dalam. Lalu, kita akan tutupi dengan lembaran tipis untuk melapisi dinding bagian dalam. Tahap akhir atau tahap ketiga, yaitu lembaran penutup door trim. Ini sudah sesuai pola pintu masing-masing pilihan mobil ya. Jadi, plug and play. Jadi, Sobat Vitek, tidak usah modifikasi lagi. Baik, Sobat Vitek, ini adalah tiga tahap untuk peredam suara pintu akustik. Jadi, Sobat sudah lihat sendiri, ini adalah tahap akhir, yaitu lembaran tipis penutup door trim. Seperti ini. Nah, jangan lupa, Vitek juga akan melilit lingkaran speaker pada daun pintu mobil. Dia berfungsi untuk menahan getaran pada saat speaker sedang bersuara antara speaker dengan plat. Jadi, menimbulkan suara yang lebih bas, lebih full, lebih jernih, dan juga lebih bersih. Dengan kata lain, gak semer ya, Sobat Vitek. Seperti inilah penilitannya. Baik, lanjut kepada peredam suara dan panas untuk gasbor. Nah, dia berfungsi untuk memblok kawah panas dan suara gemuruh mesin yang ada pada ruang mesin sebelum masuk ke dalam kabin. Jadi, teknisnya nanti rongga kosong yang ada pada ruang gasbor ini akan kita isi dengan menggunakan modem atau gulingan. Dan akan dimasukkan ke dalam rongga-rongga kosong ini. Sehingga tidak ada resonansi atau suara gemparan pada ruang kosong yang ada di gasbor ini. Peredam suara gemuruh pada fender bagian depan atau spakbor. Dia akan mengeliminasi atau memblok suara rot noise seperti kerikil, suara air, cipratan, pasir, dan juga astal. Nah, teknisnya kita akan mengisi rongga-rongga kosong yang ada pada fender bagian depan. Dengan menggunakan modul atau gulingan yang sudah dimodif atau sesuai dengan rongga pada fender tersebut. Seperti ini, sobat PT, penutup fendernya kita buka. Lalu rongga kosong yang ada di bagian bawah akan diisi dengan menggunakan modul atau lembaran gulingan ini. Kedua, dia akan mengisi untuk rongga kosong yang bagian atas. Ini juga tidak semua tipe mobil yang mempunyai rongga kosong bagian atas di ruang mesin yang bisa diisi. Nanti hasilnya dia akan lebih kedat, lebih bilat, dan suara gemarnya tidak akan terdengar. Seperti ini. Dia terasa lebih kokok ya. Nah, mari sekarang kita akan review untuk perdam suara berisik pada pintu bagasi atau pintu bagian belakang. Ini mempunyai 4 tahap sistem pemasangannya. Yaitu untuk plug bagian dalam, tetap dilapisi dengan menggunakan standproof agent. Yang berfungsi untuk memperkokok plat dan juga bisa memblok suara road noise dari bagian luar. Jadi, lapisan standproof agent yang dicampur dengan menggunakan lem. Lem sebagai pemblok atau memperkokok plat. Dia juga bisa sebagai perkat materi kitab lainnya. Jadi, ini fungsinya setelah dipasang, dia akan lebih bilat suaranya. Lalu, untuk tahap keduanya, karena lapisan standproof agent sudah dicampur dengan menggunakan lem, kita akan tempelkan lembaran tipis pada dinding bagian dalam. Sama, fungsinya untuk memfilterisasi suara luar atau road noise. Nah, sobat titek, untuk rongga-rongganya yang sedemikian besar, yang sangat berpotensi untuk resonansi atau rambatan suara, kita akan isi dengan menggunakan modul atau gulungan dari titek yang mempunyai kisi sangat ringan. Tahan air, tidak berubah bentuk. Jadi, nanti tekniknya seperti ini. Ini kita akan isi ruang-ruang kosongnya, sehingga dia menutupi atau mengumisi kekosongan di sini. Seperti ini ya. Secara teknis, nanti dia akan seperti ini. Nah, untuk terakhir, kita akan menutup shock gliding ini, semuanya lembaran tipis titek. Nanti setelah dibentuk, dia akan seperti ini. Jadi, semua getaran atau rambatan akan tereliminasi atau terfilter pada pintu bagasi atau pintu bagian belakang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton